Assalamualaikum hadirin semua Assalamualaikum hadirin semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsalal anbiya iwal mursalin Wassalatu wassalamu ala nabihina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Atas khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesehatan Serta kesempatan dalam berpidatuh kali ini Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dewan juri yang saya hormati Perkenalkan nama saya Ahsa Dari SDIK Mutiara Anak Soleh Hari ini saya akan membawakan tema berjudul Kebersihan Sebagian Dari Iman Nah sebelum itu Ahsa punya pantun nih Temannya Krilin bernama Popo Ingin berporang lawan Baruto Buat hadirin yang merasa kepo Mari dengarkan saya berpidato Kebersihan merupakan salah satu kata yang sangat luas Kata tersebut sering kali kita dengar Tapi juga sering kali kita abaikan Anna wafatu minal iman Kebersihan bagian dari iman Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa Menjaga kebersihan merupakan bukti dan juga buah keimanan seorang muslim Kebersihan juga merupakan sesuatu yang dicintai Allah Seperti hadis Dirmizi Radiyahu Anhu Sesungguhnya Allah adalah baik dan mencintai kebaikan Bersih dan mencintai kebersihan Mulia dan mencintai kemuliaan Dirmawan dan mencintai ketermawanan Maka bersihkanlah rumahmu Dan janganlah engkau menyerupai orang Yahudi Jika ingin mendapatkan cinta dari Allah Upayakan untuk selalu bersih diri Bersih hati dan juga bersih lingkungan Dewan juri yang saya hormati Ada dua hal tindakan yang sangat penting Demi mencapai derajat bersihnya iman kita Yang pertama adalah kebersihan diri Bagi umat Islam kebersihan merupakan salah satu lambdasan yang sangat penting Kebersihan diri terbagi menjadi tiga tingkatan Tingkatan pertama adalah kebersihan jasmani dari segala kotoran Baik itu hadis dan juga najis Tingkatan kedua adalah kebersihan panca indera dari segala pelanggaran dan juga dosa Serta tingkatan terakhir adalah tingkatan ketiga adalah kebersihan hati atau kolbu dari perbuatan yang tercelah Yang kedua adalah kebersihan lingkungan Selain kebersihan diri Tak kalah penting juga adalah kebersihan lingkungan Sebagai umat Islam seharusnya Karena kita faham betul bagaimana Islam mengajarkan kita Untuk selalu menjaga bumi ini Dan tidak boleh merusak alam yang indah ini Nah, asal mau nyangi nih? Ikutin yuk! Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Mari kawan kita semua Saling menjaga kebersihan Bersih hati dan bersih diri Menjadi insan yang beriman Menjadi insan yang beriman Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Mari kawan kita semua Saling menjaga kebersihan An ma'lho fatu minal iman Kebersihan bagian dari iman Kebersihan bagian dari iman Alhamdulillah Oh iya, asap mau pandu dulu ya Pergi memancing ikan nila Nilai pancing di hari senja Terima kasih ya dari saya Untuk hadirin semua Burung irian, burung cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih